Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pasal Bering Harjo di Kota Yogyakarta mulai dipadati para pembeli. Kenaikan omset atau pendapatan pedagang mulai dirasakan hingga mencapai 50% jika dibandingkan hari biasa. Pemirsa jelang Hari Raya Lebaran begitu ya, semakin banyak masyarakat yang memilih untuk berburu baju lebaran lebih awal begitu. Salah satunya lokasi tempat perburuan baju lebaran ini di daerah Kota Yogyakarta, yakni di Pasal Bering Harjo. Di sini selain masyarakat bisa membeli satuan, di sini juga menjadi pusat grosir bagi mereka yang ingin kembaran begitu bagi para keluarga, kemudian kerabat. Kalau dilihat selain ada baju lebaran mulai dari baju koko, kemudian ada gamis, ada juga mukena, kemudian sarung, alat sholat yang dijual di Pasal Bering Harjo nih. Harganya cukup beragam mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Dan di sini pun juga bisa dilakukan transaksi secara tawar-menawar begitu hingga harga yang diberikan penjual ini cocok begitu bagi para pembeli. Dan Pemirsa saya akan mengajak Anda untuk berburu baju lebaran. Saya ingin mencari gamis, apa yang menjadi trennya nih di tahun ini saya berbincang dengan siapa ini? Ibu Rudi. Nah Ibu Rudi selaku pemilik toko ya ini, bisa disampaikan modelnya apa nih Bu yang paling banyak diminati, yang lagi tren sama warnanya? Yang lagi banyak diminati sih model-model gini ya, pastinya yang agak-agak sedikit mewah-mewah gitu ya, sama yang begini gitu. Ini motif apa nih? Ini motif sabto ya. Oke, bahannya sendiri yang paling banyak diminati yang mana? Pastinya bahan ini. Oke, ini jenis siapa? Iya, ini jenis silky, ini bahannya dingin banget. Jadi mungkin lebih banyak ke situ ya sama ini. Warna yang trennya? Motif yang lagi tren ini ya. Motif sabto ini lagi trennya. Sama, harganya berapa nih? Harganya itu bervariasi untuk gamis itu, yang paling murah itu dari harga 115 ada, untuk harga grosirnya ada 125, beda-beda ya. Tergantung modelnya, ini sampai 260-an. Hmm, oke. Nah di masa Ramadan kali ini, semakin mendekati hari lebaran begitu ya Bu, apa yang dirasakan ya? Omset peningkatannya, apakah sudah mulai terasa gitu? Alhamdulillah untuk omsetnya udah mulai terasa ya untuk minggu-minggu ini ya, udah mulai naik. Kurang lebih kira-kira 50%. Untuk perharinya biasa menjual berapa pichis nih menjelang hari lebaran? Kurang lebih 500 pichis. Baik, itu tadi perbincangan saya bersama Ibu Rudi, selaku pemilik toko yang mengaku bahwa omset penjualan sudah mulai dirasakan hingga 50% dan diperkirakan mendekati hari hal lebaran tentunya nantinya kepadatan akan terus terjadi di pasar berengharjo. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta. Adisa Rizkia Fadoli, Kusudarto Aijus, Pelaporka.